. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi mengadakan kunjungan kerja ke kantor setda Kabupaten Tasik Malaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka kaji terap kunjungan mengenai Raperda tentang penyelenggaraan pesantren. kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis 23 sampai dengan tanggal 24 Desember tahun 2021 bertempat di Kantor Sedda Kabupaten Tasikmalaya kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi. Terima kasih kepada Pak Asda Kabupaten Tasikmalaya dan juga kami tadi diterima oleh Pak Wakil Bupati Tasikmalaya. Kami kesini dalam rangka studi banding, kajit terap untuk penerapan perda fasilitasi pondok pesantren. Di mana kami ingin ada di Sukabumi sebuah perda yang dimurusi khusus mengenai fasilitasi penenggaraan pondok pesantren. Bagaimana afirmasinya, bagaimana fasilitasi-fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah dan pesantren. Banyak hal yang bisa kami belajar ini kami dapatkan dari penjelasan dari Pak Sekda dan teman-teman di Kabupaten Tasikmalaya yang bisa kami terapkan di Kabupaten Sukabumi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih Pak Sekda, semoga Kabupaten Tasikmalaya selalu mengaju, selalu berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Tim Liputan Khusus Parlemen melaporkan.